Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya Jumpa lagi di channel NLP Setretual Motivasi Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Lanjutan beberapa pertanyaan Yang masuk di channel saya Baik itu di kolom komentar Ataupun di grup whatsapp Dan kali ini kita meneruskan Pertanyaan pertama adalah Untuk menarik uang Boleh gak sih diulang setiap hari Dan ada yang bilang semakin banyak kita bersedekah Semakin mudah kita menarik uang Apakah bener? Oke Boleh gak sih itu diulang setiap hari? Ya tentu saja boleh gak ada masalah Gak ada yang larang Boleh-boleh aja Asalkan disaat Anda menarik uang ini Dengan ucapan atau dengan afirmasi Ataupun dengan visualisasi Itu terasa nyaman Atau kalau misalkan Anda Cukup mengulangnya satu kali saja Dan sudah ada hasilnya Nah tapi kalau misalkan gak ada hasilnya Oke ya harus diulang lagi Diulang lagi Terus begitu sampai ada hasil yang memuaskan Seperti itu Kemudian Bila semakin banyak bersedekah Semakin mudah untuk menarik uang Tentunya begitu Tapi Sedekahnya harus betul-betul ikhlas Kenapa? Karena kita kalau belajar agama Tentunya kita mengenal konsep sedekah ya Semakin sedekah Semakin ikhlas Maka akan diganti oleh Tuhan Yang Maha Kuasa Begitu Itu janji di dalam kitab suci Ya Khususnya kitab suci Al-Quran Itu pasti ada Nah Di saat Anda bersedekah Ini usahakan apa? Usahakan Anda merasakan keberlimpahan Merasa berlebih daripada Orang yang Anda berikan sedekah itu Ini contoh saja ya Beberapa hari kemarin Saya itu melakukan Hanya apa ya Melakukan sedekah kecil-kecilan gitu Mentraktir teman-teman guru gitu Kenapa? Karena ada sesuatu yang saya syukuri Nah Saya traktir begitu saja Dan beberapa hari kemudian Saya mendapatkan gantinya Dari uang yang saya keluarkan itu Loh Ini saya tidak mengharapkan apa-apa Saya hanya niat sedekah Sebagai syukur Itu saja Kesai Dan itu diganti Diganti Berlipat ganda Tidak hanya sesuai dengan nominal yang saya keluarkan Tapi berlipat-lipat Gitu Oke ya Lanjut ke pertanyaan berikutnya Posisi netral Itu bagaimana Master? Oke Netral itu Perlu saya jelaskan terlebih dahulu Netral adalah Kondisi di mana Pikiran kita Itu merasa Relax Merasa santai Merasa tidak menilai Jelek Dan baiknya Tapi Dilihat apa adanya Misalkan ya Kita melihat Anak menangis Kita lihat Anak itu menangis secara apa adanya Tanpa menilai Anak ini jengeng Tanpa menilai Anak ini Kurang Kurang bisa diatur Dan sebagainya Enggak Kita gak boleh menilai apapun Tapi biarkan Pikiran kita Netral apa adanya Jadi melihat apa adanya Contoh lagi Anda punya masalah Ban Anda di tengah jalan bocor Melihat ban Anda bocor itu Lihatlah dengan apa adanya Tanpa menilai Tanpa menilai seperti apa Waduh Saya ini lagi Berangkat kerja Ya kan Ban bocor Nah Itu gak boleh Nantinya apa Perasaannya mengeluh Gitu Tapi justru Kita biasa-biasa aja Oh ban bocor Yaudah kita tambah gitu aja Nah itu namanya netral Jadi tidak menilai Baik ataupun buruknya Bersikap Biasa saja Gitu Nah Dalam kacamata ilmu vibrasi Atau energi Pikiran dan perasaan Posisi netral ini Sesungguhnya adalah Posisi yang power Memiliki energi Kekuatan yang luar biasa Untuk apa Untuk menarik Sebetulnya Menarik sesuatu yang kita inginkan Nah Disini saya punya arti bagus Ketika Anda punya masalah Lihatlah secara apa adanya Netral terlebih dahulu Disitu nanti Anda akan mendapatkan solusinya Ketika netral Pikiran Anda merasa tenang Dan ketika tenang Maka Fokus pikiran Anda Akan masuk lebih dalam Kedalam jiwa Anda Kedalam diri Anda Dan di saat itu Coba Anda sugestikan Kata-kata yang Bermanfaat Atau sugestikan Kata-kata yang Memberdayakan Bisa juga Di saat kondisi netral Itu afirmasikan Ya Atau visualisasikan Dengan bayangan-bayangan Yang positif Begitu Itu nanti bisa Menjadikan sebuah solusi Bagi Anda Nah Jadi Apa sih posisi netral itu Yaitu Dimana pikiran kita Tidak menilai Baik Ataupun buruk Tapi Biasa saja Gitu Biasa saja Nah Pada video sebelumnya Saya sudah menjelaskan Netral itu Cobalah kita latih Dengan cara Melihatnya seperti bayi Ya Bayangkan Anda itu Masih bayi ya Anda melihat apapun Secara apa adanya Tidak menilai ini baik Ataupun enggak Misalkan ya Anda laki-laki Masih bayi Melihat ada Seorang gadis cantik Anda melihatnya Biasa saja Ya Atau melihat Orang yang jelek Anda melihatnya juga biasa saja Beda kalau sekarang Lihat wanita cantik Gitu sudah Kakak ruat Gitu ya Atau Anda Melihat orang Jahat gitu Pasti perasaan Anda Was-was Nah Kenapa di saat kita Sekarang ini Tidak netral Karena banyak penilaian Karena banyak informasi Yang sudah masuk Kedalam Pikiran kita Nah Posisi netral ini Anda betul-betul Menetralkan Semua informasi Yang pernah masuk Kedalam diri Anda Dibiasakan saja Atau dibuat itu Sudah Ya biasa Gak ada Apapun Gak ada masalah Nah Dengan cara seperti ini Nanti Anda bisa Lebih memberiakan diri Dengan Mesugesti Pada kondisi netral Atau Bervisualisasi Pada kondisi netral Dampaknya Akan jauh lebih Bagus Oke Lanjut ke Pertanyaan berikutnya Mohon maaf Pak Saya mau tanya lagi Tentang letak perbedaan Hipnoterapi dan NLP Lebih efektif mana Penyembuhan lewat Hipnoterapi dan NLP Apakah boleh langsung Belajar NLP Tanpa memahami Terlebih dahulu Ilm hipnosis Nah Perbedaannya yang mendasar Adalah Hipnosis itu Kita melakukan Teknik trans Ya secara Progresif Dan membuat orang itu Tertutup matanya Nah Itu adalah Hipnosis Atau dalam raganya Hipnoterapi Seperti itu Sedangkan NLP Tidak NLP Tidak harus mata tertutup Tapi komunikasi saja Seperti ini Dan bisa bertujuan Bisa digunakan Untuk menerapi orang Nah Cakupannya Hipnoterapi Cakupannya Hanya spesifik Ke terapi diri Sedangkan Kalau NLP Itu cakupannya Lebih luas NLP Bisa dibuat Untuk terapi Bisa Tapi NLP Tidak hanya Untuk terapi NLP Bisa untuk komunikasi Efektif NLP NLP Bisa untuk Mempersuasi Orang lain NLP Bisa untuk Memotivasi NLP Bisa untuk Bisnis Pendidikan Dan sebagainya Sedangkan ini Tidak bisa dilakukan Hipnoterapi Begitu Nah Sekarang lebih efektif Di mana penyembuhan Penyembuhan Lewat Hipnoterapi Dan NLP Tentunya Dilihat dulu Masalahnya Kalau masalahnya Itu adalah Masalah yang Amat mendalam banget Misalkan Punya trauma Masa lalu Itu lebih efektif Menggunakan Hipnoterapi Tapi kalau Untuk teknik Motivasi diri Misalkan Masalah batinnya Itu sudah Diberesin Dengan Hipnoterapi Maka selanjutnya Adalah NLP Yang berdugas Untuk menyempurnakannya Atau melengkapinya Begitu Apakah boleh langsung Bajar NLP Tanpa memahami Lebih dahulu Hipnotesis Sangat boleh Tapi ya Kembali lagi Tergantung Kebutuhan orangnya Kalau butuhnya NLP Ya monggo Belajar NLP Atau Kalau butuhnya Hipnoterapi Karena punya masalah Masalah batin Atau bertujuan Untuk menolong Orang lain Di terapi Begitu Maka ya Lebih tepat Hipnoterapi Ya Cuma kebanyakan Begini Kebanyakan Praktisinya itu Dua-duanya Mau pelajari Ya belajar NLP Ya belajar Hipnoterapi Begitu Kenapa? Karena kedua ilmu ini Saling melengkapi Di dalam hipnoterapi Ada NLP-nya Dan di dalam NLP Itu juga mengandung Hipnoterapi Begitu Maksudnya bagaimana? Maksudnya itu Di dalam NLP Itu salah satu polanya Yang digunakan adalah Pola Hipnosis Modern Ala Milton Erickson Itu seorang Bapak hipnoterapi Modern Jadi Kalau kita membahas NLP Itu ada Milton Model Itu pola-pola Bahasa persuasif Yang digunakan oleh Milton Erickson Dalam Menghipnoterapi Orang lain Begitu Oke lanjut ya Assalamualaikum Selamat pagi pak Semoga selalu diberi kekayaan Kesehatan Kebahagiaan Amin Mau tanya terkait Video-video NLP Apakah langkah-langkah Yang dilakukan pikiran Agar keinginan terwujud? Mantan suun sebelumnya Oke Ini sempat saya singgung Pada video sebelumnya ya Boleh ditanyakan lagi Mungkin kurang jelas Langkah-langkah yang dilakukan Pikiran agar keinginan terwujud Pastikan Anda memiliki Outcome Atau goal Tujuan yang jelas Spesifik Begitu ya Contoh begini Anda ingin punya Laptop baru Maka pastikan dulu Laptopnya Merek apa Warnanya apa Gitu Terus Speknya bagaimana Itu harus Didetailkan lebih dahulu Contoh ya Saya mau laptop Merek X Gitu Warnanya Silver Ya 8GB RAMnya Kemudian Kapasitas harddisknya 500GB Nah Itu harus dibuat Spesifik Gitu Nah Kemudian ungkapkan Dengan kalimat positif Saya mau laptop Seperti ini Gitu Secara jelas Dan pasti Oke ya Nah Itu langkah pertama Langkah kedua adalah Anda harus bisa Membayangkan Dan merasakannya Seolah-olah Sudah memiliki Laptop tersebut Berada di tangan Anda Atau Anda sudah Seolah-olah Mengetik Membuat tulisan Atau sedang Mengoperasikan laptop Dengan laptop Baru tersebut Rasakan Itu sudah ada Ya Lihat Rasakan Dan dengarkan Seolah itu Sudah terjadi Begitu Nah Itu adalah Langkah-langkah Agar pikiran kita Bisa mewujudkan Yang kita inginkan Nah Kemudian Saya punya Ilmu baru ya Ilmu baru ini Saya dapatkan dari Seorang trainer Yang baru saja Saya pelajari Ini Ini pengalaman beliau Bahwasannya Di saat kita Membayangkan Sudah memiliki Merasakan Sudah memiliki Itu nanti Semesta yang Mengkondisikan Diri kita Kita Yang mengkondisikan Tidak hanya kita Kita ya memang Mengkondisikan Usaha untuk Meraih tujuan Tetapi Kalau kita sudah Betul-betul Membuat visualisasi Yang jelas Membuat outcome Yang jelas Dalam kepala kita ini Apalagi bisa Bisa merasakan Bisa membayangkan Itu sudah Kita miliki Maka semesta itu Justru yang Mengkondisikan Terwujudnya Sesuatu yang kita inginkan Meskipun kita Tetap berdukas Untuk berusaha Tetapi apa Disini ajaibnya Luar biasanya Semesta itu Seolah Merespon kita Dan Menyediakan Atau Menyegerakan Perwujudannya Dengan cara yang ajaib Nah Dengan syarat apa Dengan syarat kita harus Berpikir Netral Di saat Membayangkan Dan merasakannya Sudah terwujud Jangan sampai kita berpikir Ah ini mungkin Enggak ya Atau Anda berpikir Waduh Kondisi saya sekarang kan lagi Enggak punya duit Nah Kondisi-kondisi semacam itu Anda harus Netral lebih dahulu Anda harus Piadakan Lebih dahulu Dari dalam kepala Anda Artinya apa Masa bodoh Dengan kondisi Yang ada saat ini Apa yang Anda inginkan Itu tancapkan dulu Kedalam diri Anda Ya Tancapkan dengan cara itu tadi Outcome Yang jelas Kemudian Tambahkan dengan visualisasi Dengan afirmasi Ya kan Nah Itu nanti Semesta akan mengkondisikan Kenapa? Karena otak kita Itu adalah Cermin dari semesta Begitu di dalam otak kita ini Sudah jelas gambarannya Apa yang kita inginkan Maka semesta akan mengkondisikan Gitu Lanjut Makasih Pak Sudah dijelaskan Di video tentang Tetap santai Cuman Cara menggunakan Energi santai Gimana contohnya Oke Barusan Sempat saya jelaskan Bagaimana cara kita Menggunakan energi santai ini Mudah Di saat Anda santai Gunakanlah untuk Sugesti diri Atau Afirmasi diri Atau visualisasi Gitu Cukup Cukup mudah Ya Biarkan Anda lagi Santai-santai begini ya Tidak lagi ngapa-ngapain Pikiran Anda tenang Perasaan Anda tenang Langsung saja Sugestikan kepada diri Anda Misalkan Saya orang yang Punya bakat luar biasa Saya punya Pengaruh yang luar biasa Kepada masyarakat Misalnya Itu kalau Anda seorang tokoh ya Kalau Anda ingin membangun usaha Misalkan Di saat santai Langsung saja Sugestikan Usaha saya Selalu maju Saya bisa menyual dengan baik Banyak pelanggan danan kepada saya Begitu Tambahkan lagi dengan visualisasi Di saat santai itu Bayangkan Banyak pelanggan datang Membeli barang-barang Anda Begitu Dibayangkan dan dirasakan Di saat Anda Santai Nah Lanjut Teknik selaras dan sinkron Gimana Pak? Contohnya Terus berapa lama dibiasakan Oke Teknik selaras dan sinkron Ini sebetulnya adalah Di saat kita memiliki sebuah tujuan Ini harus selaras dengan isi hati kita Artinya Data yang sudah masuk dalam diri kita Itu harus sesuai Dengan data yang mau kita inginkan Contoh Begini Anda ingin memiliki laptop baru ya Nah Laptop baru ini harganya Misalnya 15 juta Begitu Speknya bagus Modelnya bagus Kemudian Dalam hati Anda Itu ada data Atau ada memori Yang bilang begini Ya ada suara yang bilang begini Ah ngapain sih Beli laptop terlalu mahal Oh nanti Nggak seberapa kita butuhkan Fungsinya gitu Nah Itu artinya apa? Apa yang Anda inginkan Dengan data dalam diri Dengan memori dalam diri Anda Itu nggak sinkron Nggak selaras Dan Bagaimana kalau nggak selaras? Ya harus kita selaraskan terlebih dahulu Caranya gimana? Caranya adalah Data yang nggak sinkron ini Atau data yang nggak setuju Dalam diri kita ini Itu harus di edukasi ulang Contohnya apa? Ya kita harus berbicara Dengan diri sendiri Gitu Nah contoh tadi ya Kalau masalah laptop ya Kenapa itu kita beli laptop Yang mahal-mahal gitu Misalkan nah Kita katakan kepada diri sendiri Ya karena memang Kebutuhan saya banyak Mungkin akhir tahun ini Saya harus memiliki Aplikasi yang berat Dan di install di laptop saya Untuk install video Misalkan Mengedit video Mengedit gambar Yang tentunya membutuhkan Perang besar Gitu Nah dengan cara edukasi Seperti ini nantinya Diri kita Yang tidak sinkron Yang nggak selaras itu Bisa memahaminya dengan baik Sehingga terjadi Keselarasan Gitu Oke cukup ya Lanjut Pak biar Kita nggak bisa Ditelepati Sama orang Ada pendeknya nggak Oke Oh ya maaf ya Ini pertanyaannya Sudah masuk ke dalam HP saya Lupa Belum saya jawab Ini saya sampaikan juga Di pada video ini Nah Biar kita Nggak bisa ditelepati Itu bisa nggak Sebetulnya bisa Ada proteksinya Dengan cara apa? Dengan cara Visualisasi Dan afirmasi Positif Contoh gini Anda Bervisualisasi Tubuh Anda Ada sebuah energi besar Yang menyelubungi Tubuh Anda Bayangkan Warnanya apa Energi itu Misalnya warna merah Bayangkan dengan jelas Warna merah Menyelubungi diri Anda Kemudian Niatkan Dengan energi ini Saya Nggak mempan Ditelepati Semua orang Yang mentelepati saya Khususnya Orang jahat Maka akan Mental Dengan sendirinya Begitu Itu sugestikan Dengan jelas Dan tegas Dan visualisasikan Energinya Menyelubungi Diri Anda Dengan sangat kuat Begitu Itu nanti bisa Bisa membentengi Anda Dari telepati Jahat Khususnya Oke teman-teman Itu saja Mungkin kalau ada Pertanyaan lain Silahkan Ditanyakan saja Dan insya Allah Kalau ada waktu Akan saya bahas Sebisa saya Setahu saya Begitu Kalau saya misalkan Nggak tahu Ya Saya jahat Nggak tahu Begitu Kalau saya tahu Akan saya usahakan Untuk saya jawab Sebisa mungkin Dan mudah-mudahan Menjadi pelajaran Pagi yang lainnya Dan bermanfaat Untuk kita semuanya Amin Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh